Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Raghita Amalia dengan NIM 1930-20-79-2 dari Prodi Pendidikan Bungalogi Fakultas Ibu Terbiaya dan Keburuan Winraden Rata, Pak Lembang Pada video kali ini merupakan video simulasi mengajar pada pertemuan kedua untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik pembelajaran mikro yang diampu oleh Ibu Kuratul Aini MPD Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi Jumpa lagi dengan Ibu pada pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan penjelasan materi pada minggu yang lalu Nah sebelumnya silahkan kalian absen dulu pada link google form yang telah Ibu kirimkan di grup kelas kalian Baiklah jika sudah absen Kita langsung saja untuk melanjutkan penjelasan materi pada minggu yang lalu yaitu mengenai materi umi atau jamur Kan kemarin telah kita bahas mengenai ciri-cirinya struktur dari tubuhnya serta cara makan dan habitat dari jamur Nah pada minggu ini kita akan membahas mengenai reproduksi, klasifikasi serta peran dari jamur atau fungi Baiklah kita langsung saja ke penjelasan pertama yaitu mengenai reproduksi dari jamur Reproduksi jamur Reproduksi pada jamur itu terdiri menjadi dua ada reproduksi secara generatif atau seksual dan reproduksi secara vegetatif atau aseksual Nah untuk reproduksi secara generatif atau seksual biasanya jamur yang mengalami reproduksi ini yaitu jamur yang mengalami kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya Keturunan yang dihasilkannya sendiri itu memiliki genetik yang beragam dan lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan Reproduksi secara generatif atau seksual itu didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hipa berbeda Hipa positif dan hipa negatif yang berkromosom haploid itu akan berdekatan dan membentuk gametagium atau organ yang menghasilkan gametagium Nah gametagium ini akan berplasmogami yaitu peleburan sitoplasma dan kemudian akan membentuk zygosporanium yang dikaryotik atau heterokaryotik dengan pasangan nukleus haploid yang belum bersatu Nah zygosporanium ini memiliki dinding sel yang tebal dan kasar yang memungkinkan untuk bertahan pada kondisi lingkungan yang buruk dan kering Bila kondisi lingkungannya telah membaik maka zygosporanium ini akan menjadi karyogami atau peleburan inti sehingga zygosporanium itu memiliki inti yang berkromosom diploid Nah zygosporanium yang berinti haploid itu akan mengalami pembelahan secara mitosis yang menghasilkan zygospora haploid di dalam zygosporanium Zygospora haploid ini akan berkencambah membentuk sporanium yang bertangkai pendek dengan kromosom yang haploid Nah sporanium yang haploid ini akan menghasilkan spora-spora yang haploid yang memiliki keanekaragaman genetik Bila spora-spora yang haploid ini jatuh pada tempat yang sesuai maka spora akan berkecambah menjadi hipa jamur yang haploid Kemudian hipa ini akan tumbuh membentuk jaringan miselium yang semuanya haploid Nah sedangkan untuk yang reproduksi secara vegetatif atau reproduksi secara aseksualnya untuk jamur yang bersifat multiseluler reproduksi vegetatifnya itu dilakukan dengan pembentukan kunas yang nantinya akan tumbuh menjadi individu baru Sedangkan untuk jamur yang bersifat multiseluler itu akan dilakukan dengan cara fragmentasi hipa atau pemotongan hipa dan pembentukan spora vegetatif Nah hipa yang telah terpotong atau putus itu akan tumbuh menjadi individu baru Jamur yang telah dewasa itu akan menghasilkan spora neofor atau tangkai kotak spora Pada ujung spora neofor ini terdapat spora neum atau kotak spora Nah di dalam kotak spora ini akan terjadi pembelahan sel yang dilakukan secara mitosis dan menghasilkan banyak spora neospora dengan kromosom yang haploid Sedangkan pada ujung konidiofor itu terdapat konidium atau kotak konidiospora Nah di dalam konidium ini akan terjadi juga pembelahan secara mitosis sehingga menghasilkan banyak konidiospora dengan kromosom yang haploid Baik spora neospora maupun konidiospora bila dia jatuh pada tempat yang sesuai maka akan tumbuh menjadi hipa baru yang haploid Baiklah untuk menonton selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi dari jamur Jadi berdasarkan cara reproduksi seksualnya klasifikasi dari jamur ini terbagian menjadi 4 Ada zigomikota, askomikota, basidiamikota, dan deuteromikota Nah dari keempat klasifikasi ini kita akan bahas satu per satu Yang pertama yaitu ada zigomikota Jadi jamur ini dinamakan sebagai zigomikota Dikarenakan membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut dengan zigospora Nah zigomikota ini berhabitat di darat di tanah ataupun pada sisa organisme yang telah mati Nah zigomikota merupakan kelompok utama yang dapat dikatakan penting karena membentuk mikoriza atau simbiosis jamur dengan akar tanaman Anggota zigomikota itu hidup sebagai sapropit Ada pun ciri-ciri dari zigomikota Zigomikota itu habitatnya di tanah, daratan, dan hidup dengan sapropit Zigomikota merupakan kelompok utama dalam membentuk mikoriza Zigomikota memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat-sekat Zigomikota memiliki hipa yang bersifat senositi Dinding selnya terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora sehingga sporanya memiliki sel-sel yang berdinding Zigomikota bereproduksi secara aseksual dan seksual Untuk reproduksi secara seksualnya itu dilakukan dengan peleburan dua hipa yaitu hipa betina dan hipa jantan Sedangkan untuk reproduksi secara aseksualnya adalah dilakukan pada spora yang telah pecah yang berasal dari sporangium Sehingga beberapa hipa itu akan muncul dengan ujung yang membentuk sporangium berisi spora yang jika terhambur itu akan membentuk miselium baru Nah, klasifikasi yang kedua yaitu ada Askomikota Askomikota merupakan jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut dengan askus Askus ini berbentuk seperti kantung kecil Alat reproduksinya yaitu aseksual berupa hipa Ada pun contoh dari askomikota yaitu Saccharomyces cerevisiae atau fermentasi alkohol dan Aspergillus playus atau penghasil racun aplatoksin Ciri-ciri dari askomikota yaitu Dinding selnya tersusun atas Zedipin Bersifat uniseluler dan multiseluler Hipanya bersekat Membentuk badan buah yang disebut dengan askokarp Mengandung inti haploid Memiliki keturunan diploid lebih singkat Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidiospora dan reproduksi genetatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan askospora Klasifikasi yang ketiga yaitu ada Basidiomycota Basidiomycota merupakan jamur yang berukuran makroskopis Bereproduksi secara aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut dengan Basidium Reproduksi sesual itu dilakukan dengan membentuk spora konidia Ada pun ciri-ciri dari Basidiomycota yaitu Bersifat multiseluler Hipanya bersekat Dibedakan menjadi hipa primer atau berinti 1 dan hipa sekunder atau berinti 2 Dinding selnya tersusun atas Zedipin Berproduksi secara vegetatif dengan membentuk konidiospora Memiliki satu inti haploid Dan reproduksi secara generatif dengan menghasilkan Basidiospora Mengandung inti yang haploid Memiliki keturunan yang diploid lebih singkat Memiliki Basidioka Badan buahnya berbentuk seperti payung atau kuping Dan beberapa jenis itu dapat dijadikan sebagai sumber makanan Ada pun beberapa jenis dari Basidiomycota ini Dapat memahayakan tumbuhan Misalnya dapat menyebabkan kematian pada tanaman Tanaman ladang Contohnya yaitu ada Aurecularia politrica Atau jamur kuping Dan Polvariella polpacea Atau jamur merang Untuk klasifikasi terakhir yaitu ada Deuteromycota Deuteromycota ini merupakan anggota jamur-jamur Yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya Oleh sebab itu Deuteromycota ini disebut juga dengan koni yang inti haploid Atau jamur yang tidak sempurna Jika jamur yang termasuk ke dalam Deuteromycota ini Diteliti lebih dalam cara reproduksi seksualnya Maka jamur tersebut akan dimasukkan ke dalam divisi yang sudah ada Seperti Zygomycota, Ascomycota, dan Basilomycota Seperti contoh Jamur Monilia Dimana jamur ini alunya termesuk ke dalam anggota Deuteromycota Akan tetapi Setelah dilakukan penelitian Dan diketahui cara reproduksi seksualnya Maka jamur ini dipindahkan ke dalam divisi Ascomycota Dan namanya diubah menjadi Neurospora Ada pun ciri-ciri dari Deuteromycota Yaitu memiliki hipa yang bersekat Dengan dinding sel yang berbahan bikitin Bersifat multiseluler dan uniseluler Reproduksinya vegetatif Dengan membentuk konidiospora Jarang membentuk tubuh buah Sebagian besar itu bersifat mikroskopis Dan hidupnya sebagai sapropit atau parasit Bahasan terakhir pada materi jamur ini Yaitu mengenai peran dari jamur Seperti Maluk hidup yang lainnya Pasti memiliki peran masing-masing Dalam kehidupannya Termasuk juga dengan Pungi atau jamur Dimana Terdapat beberapa peran Bagi kehidupan kita Baik itu Peran yang memuntukkan Maupun peran yang memugikan Yang pertama yaitu Jamur sebagai bahan makanan Seperti yang kamu ketahui Bahwa beberapa jenis jamur itu bisa dimakan Misalnya jamur enoki Jamur tiram Jamur tancing Dan masih banyak lagi Nah selain bisa dimakan langsung Maka jamur itu juga Mengubah bahan makanan Menjadi jenis makanan yang lain Misalnya jamur mukar javinikus Dimana jamur ini Mengubah singkong Menjadi makanan fermentasi Seperti tape Nah berkat jamur ini Kita bisa merasakan Tekstur tape yang lunak Dan rasanya yang manis Nah peran jamur yang kedua Yaitu jamur sebagai obat-obatan Selain jamur itu tidak hanya Untuk sebagai bahan makanan saja Akan tetapi jamur juga Bisa menjadi sebagai obat-obatan Contohnya yaitu Jamur venicillum Crisogenum Dimana jamur ini Akan menghasilkan antibiotik Yang dikenal dengan venicillin Nah antibiotik yang dihasilkan Oleh jamur ini Itu dapat menghambat Pertumbuhan bakteri Terutama untuk bakteri Penyebab penyakit Peran jamur yang ketiga Yaitu jamur sebagai dekomposer Jamur juga dapat berperan-peran Untuk ekosistem Yaitu berperan sebagai Pemurai sisa-sisa Malu hidup yang sudah mati Atau dekomposer Seperti Daun-daun kering Batang pohon yang telah mati Bangkai hewan Hingga kotoran hewan Itu terurai Dengan bantuan jamur Dengan bantuan dari jamur Nah hipah-hipah jamur Yang tumbuh Menembus jaringan hewan Atau tumbuhan Yang sudah mati Kemudian hipah tersebut Akan menghasilkan Enzim-enzim Yang bisa mengurai Tubuh hewan Atau tumbuhan itu Nah jamur ini akan membentuk Pengurangai senyawa organik Menjadi senyawa anorganik Misalnya protein yang diubah menjadi nitrogen Karbohidrat dan lemak yang diubah menjadi karbon Nitrogen dan karbon tersebut Akan diserap oleh tumbuhan lain Yang masih hidup Untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya Jadi jamur ini berperan penting Untuk memastikan ketersediaan nutrisi Untuk tumbuhan Satu diantara jamur yang berperan sebagai Decomposer yaitu ada Pilobolus Kristalimus Dimana jamur ini biasanya Mengurai sampah organik Berupa kotoran hewan Peran jamur yang selanjutnya Yaitu Sebagai agen Deteriorasi Nah jamur ini tidak hanya Tidak hanya menguntungkan Bagi manusia Akan tetapi ada jamur yang dapat merugikan manusia Jamur yang dapat melakukan proses pengurayan Yang merugikan atau disebut sebagai deteriorasi Dimana jamur ini akan mengurai bahan makanan Yang kita simpan Misalnya Kalau kita menyimpan padi atau kacang tanah Di tempat yang lembab Maka bisa ditumbuhi oleh jamur Aspergillus pelapus Nah jamur ini akan membuat padi dan kacang Yang kita simpan itu menjadi busuk Dan akan menghasilkan racun Yang bernama aplatoksin Kalau aplatoksin ini Sengaja termakan oleh manusia Maka bisa menyebabkan kanker hati Akan tetapi bukan hanya pada makanan Jamur juga bisa merusak barang-barang berharga Seperti lukisan yang terbuat dari kayu Atau bahkan dokumen-dokumen berharga Yang berada di museum Terakhir yaitu jamur sebagai penyebab penyakit Selain berbagai manfaat yang telah kita jelaskan tadi Jamur juga dapat merugikan Jamur bisa menyebabkan penyakit Baik itu bagi tumbuhan, hewan, maupun manusia Sedangkan untuk pada tumbuhan Itu ada jamur Clavicep purpurea Nah jamur ini itu dapat menyebabkan Atau dapat menyerang Tanaman gandum Nah biji gandum yang terinfeksi oleh jamur ini Itu akan membengkak Dan warnanya akan berubah menjadi ungu Bila bagian yang membengkak ini termakan oleh manusia Maka dapat menyebabkan halusinasi Kejang-kejang bahkan hingga kelumpuan Sedangkan kalau untuk manusia Itu ada jamur kandida albicans Yang dapat menginfeksi rongga mulut dan saluran reproduksi wanita Kalau pada hewan Itu ada jamur Batra cocky trium Dendrobatidis Yang dapat menyerang katak Dan membuat infeksi kulit pada katak Mungkin itu saja penjelasan materi menangkutnya atau jamur Kalau minggu kemarin Kita menggunakan media pembelajaran Berupa random wheel Kalau minggu ini Ibu juga membawa media pembelajaran Tetapi berupa kartu berpasangan Bagaimana sih cara kerja kartu berpasangan ini? Di sini Ibu telah membawa Dua kartu Pas berpasangan Jadi Silahkan kalian bagi menjadi dua kelompok Nah cara kerjanya sesuai dengan namanya Kartu berpasangan Jadi silahkan kalian cari pasangannya masing-masing Untuk kartu yang ibu tempelkan di kertas karton ini Merupakan kartu pertanyaan Yang terdiri dari lima pertanyaan Nah Untuk kartu yang ibu pegang ini Merupakan kartu jawaban Yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini Nah Di balik kartu jawaban ini Telah terdapat Perkat atau lemnya Jadi Silahkan kalian Cari jawabannya Di kartu ini Kemudian Tempelkan sejajar dengan pertanyaannya Baiklah jika sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing Karena di sini Hanya lima pertanyaan Ibu hanya memberikan waktu 10 menit Ibu tidak cukup Untuk kalian melakukan diskusi Setelah 10 menit kemudian Kartunya silahkan dikumpulkan Dan akan ibu mulai Baiklah Silahkan kalian lakukan diskusi 10 menit dari sekarang Baiklah anak-anak Mungkin sampai sini dulu Pertemuan kita pada hari ini Terima kasih atas partisipasinya Apabila ada salah satu Ibu mohon maaf Kepada ibu mohon ampun Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Semangat terus belajarnya Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Mungkin sekian Video simulasi menganjar dari saya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, komen, dan share Apabila dalam video itu terdapat kesalahan Saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon ampun Saya alhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih